Plastik itu sebenarnya gak endangering the world loh Karena plastik itu murah Jadi people throw it away Jadi sampah Sedangkan itu yang susah Kalau misalkan kasarnya besi itu murah kak Semurah plastik, lebih murah dari plastik Mungkin aja besi yang jadi bahaya Oke Welcome back to Carpid Season 2 Sebuah program dari Digital Hub Sinar Maslen Dan teman sarap Dimana kita mempertemukan para startup founders Dan juga venture capitals Dan mereka akan berlomba-lomba Untuk mendapatkan the golden ticket So will they make it or break it? Tune in to Carpid Season 2 Halo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dari Vertex Atau dari Plastik Pernature Plana Gisingkatnya So mulai aja Tell about yourself Oh iya Sebelumnya Plana Oke Jadi Sebenarnya background kita lumayan menarik sih Jadi aku ceritain dulu ya dari awal Jadi emang pertamanya itu kita Plastik Injection Oke Plastik Injection Dan kita inject Parts-parts mobil Seperti dashboard mobil Terus kayak Cover AC Cover masih cuci Dan lain-lain Nah kita merasa bahwa itu sangat harmful Karena apa? Karena it's plastic Dan di mind orang-orang Plastik itu sangat bahaya Sangat harmful Oleh karena itu Thinking that Bakal jatuh ke kita juga bisnisnya Tapi kita gak mau terima Kalau misalkan itu gak disulang gitu Oke Akhirnya Aku dan adikku Pupu-pupu kita Karena ini bisnis keluarga juga Berfikir bagaimana caranya kita Membuat ini menjadi suatu bisnis yang sustainable Sure Oleh karena itu kita punya Saturannya bisnis juga Yang sebenarnya itu Namanya Plastik Injection Jadi itu Kayu sintetis Mungkin merupakan seperti Kayu ulin Dan lain-lainnya Nah kita R&D Investasi Bagaimana mesinnya ini Bisa terima sesuatu yang sustainable Oke Jadi ini kalian produksi sendiri juga ya? Produksi sendiri Oke Jadi oleh karena itu Dari situ kita mendapatkan Presentase yang cukup Dan mendapatkanlah Plan Award Sebelumnya Ini aku ada bawain sampelnya juga sih Oh ada? Nah ini cokel sampelnya Oh lebih ringan juga nih Kalau masalah keringanan sih Sebenarnya kita berat Solid ya Soalnya kayak kepadatannya Memang tinggi Densitasnya Dan memang Dia kalau dicium itu Masih ada bau gabah-gabahnya Oke Menarik Tapi kalau dari Sisi regulator sendiri Sudah ada Mandat gak sih Untuk menggunakan Material yang sustainable gitu? Nah makanya Kalau memang di luar negeri Itu ada tax Sustainable tax Atau eco-friendly tax gitu ya Jadi perusahaan itu Harus Bayar pajak Kalau mereka gak eco-friendly Oh oke Ini di Mereka diwajibkan Untuk punya CSR Yang habis ada Dapak lingkungannya Sedangkan di Indonesia CSR-nya itu Belum terlalu dikalahkan Oke Jadi CSR-nya itu masih Lebih ke image Jaim-jaim gitu Oh Begitu Oke Tapi sejauh ini kalau gitu Approach yang kalian gunakan Lebih Bottom up ya Dari customer langsung Atau mungkin ada beberapa Perusahaan yang udah Minta nih Kayak ada demand Untuk inisiatif sendiri Oh We market in two ways Jadi Eco-friendly ways Sama Ya Commercial ways Oh oke Kalau misalnya eco-friendly ways Kita coba Collaborate Sama perusahaan yang minta di CSR Dan kita bisa buatin bootnya Untuk mereka Oke Jadi contoh kemarin kita buatin boot Untuk Octopus Di We The Fast 2022 Lagi apa nih WTF 2002 Enggak Enggak ya Di Ashter juga sempet ya Sempet Oh Jadi kayaknya sempet Oke oke nice Terus kita sempet di CS kemarin Sama Hyundai juga Oke Kita buatin bootnya Untuk mereka Oke Nah cara kedua To be honest Sustainable business itu Susah Karena kalau misalkan Jualan ludah doang Itu susah Dan itu bukan sustainable Meskipun itu sustainable Tapi itu bukan sustainable In the long run Jadi kita maunya sih Memang yang ada value nya juga Jadi we don't only recycle But we upcycle also Makanya Kita juga tawarin ke kontraktor Arsitek Dan bahkan 80% mereka itu Gak tau kalau ini Eco friendly Hmm Jadi mereka cuma tau Oh iya Ini ada material bagus Oke Aku mau coba pake Dan Untungnya Puji Tuhan Memang produk kita Karena pabrik langsung Jadi memang secara harga Kompetitor juga tak Jadi kalian nih Jualannya ke arsitek juga Gitu ya Terus ngawarin kayak Oh lo mau gak pake Produk gue aja nih Gitu Nah terus Reception dari Customernya sendiri Gimana? Sih arsitek dan customer Kan ngawarin juga kan Ke kliennya Hei gue ada materi ini Lo mau gak? Beberapa dari mereka Repeat order sih Karena memang Kita bisa custom panjang juga Oke Dan ini juga Merupakan salah satu faktor Yang cukup Winning buat kita ya Karena Every decking manufacturing Ataupun kayu ulin Itu biasanya mereka Mau stok di satu ukuran aja Misalkan let's say Panjangnya itu 2,9 meter per batang Misalkan kakak punya rumahnya Luas lahannya itu 2 x 2 Ya Jadi 90 cm nya itu Itu harus ilang gak? Harus jadi waste Oke Nah tapi kakak harus Bayar untuk itu Jadi contohnya nih Kayak misalkan Ada proyek jembatan Oke Jembatannya 2 meter Tapi panjangnya sampai 2 kilo Itu waste nya akan Sangat besar sekali Nah sedangkan kita bisa Produksi 2 meter Satu sisi tukangnya gak perlu Motong-motong lagi Ya Dan satu sisi mereka hemat Biaya juga Oke Karena harganya kita menyesuaikan Tapi kalian udah mulai Mengedukasi kayak end customer juga gak sih? Mungkin kayak untuk Karena pasir rumah atau apa Sudah sih Karena pameran-pameran Yang kita lakukan itu Sebenernya kan kita Ada beberapa yang Nawarin juga Eh Kalian mau coba gak Produk kita Coba mungkin Can you educate me more Bakaian material ini tuh Dia dibandingin sama Material yang Mungkin lebih banyak di pasaran tuh Gimana sih perbandingannya Dari harganya Membangun apa aja Dan mungkin ada liabilitas gitu Ini dibandingkan dengan Substitusi yang konvensional Oke Harganya berapa sih kalau dibandingin? Ini harganya Kita di kisaran 800 ribu per meter persegi Kalau matanya biasa Kalau kayu kulit Itu di 1,5an Oh iya Setengah harga Masanya lebih murah Tapi orang-orang Belum begitu tahu Orang-orang tuh taunya Wood Plastic Composite Dan itu juga udah Cukup terkenal sih Sebenernya Wood Plastic Composite Cuman tetep Lebih terkenal kayu ulin Kalau gitu Kayu udah kayak apply patent Gitu gak sih? Applaten kita lagi ongoing sih Oke Karena cukup beresiko ya Kalau itu Jadi Perbandingannya Kayu itu Sebenernya ada 5 Main competitors kita Ada yang Concrete Wood Casting Dimana itu Conwood Jadi dia kayak keramik Cuman gambarnya kayu aja Nah Dia itu di 700-900 ribu per meter Dan ada juga Wood Plastic Composite Dimana Ini merupakan Kompetitor paling Tangguhnya kami ya Karena sama-sama Komposite Kompetitor kalau gitu dari Global ya? Global Betul Dan mereka kalau misalkan Mau masang disini Mesti impor? Ada beberapa yang Ngakunya lokal ya Tapi sebenarnya Kalau mau tahu mereka lokal Atau impor Gampang sih Tinggal tanyain aja Bisa custom panjang gak? Nah itu biasanya Mereka langsung Oh gak bisa Kita soalnya Perusahaan kita Nah itu biasanya import Kayak gitu Nah Wood Plastic Composite itu Di 600-1.500.000 Per meter persegi Kenapa ini Gepek besar sekali? Karena brandnya itu Sangat bermacam-macam Jadi ya ada yang Rendah banget Ada yang tinggi banget Nah ada juga Thick Wood Plastic Composite Jadi ini sebenarnya Gak beda jauh Wood Plastic Composite Cuma dia terbuat dari Thick Sama ada Iron Wood Dan Thick Wood Kalian tuh mau Duplicate sih ini ya? Kita mau substitusi Di Iron Wood Sebenarnya sih kalau bisa Semuanya sih Karena plana ini Goal sih kita memang Mau mengubah semua Sampah itu menjadi Building Material Jadi memang Kalau dari perceptual map Plana itu ada di Price segini ya Gak terlalu murah Dan juga gak terlalu mahal Tapi itu yang pertama Kita bisa custom panjang Dan kedua Kita memang Cara impact test itu Ternyata lebih kuat kak Daripada Wood Plastic Composite Kalau plana wood itu Bisa tahan di 3.000an Newton Sedangkan Wood Plastic Composite Sekitar di 2.000an Newton Ini contoh Kalau concrete wood casting Mereka lebih Cenderung Suka pecah Gitu Tapi ya kita gak mau Terlalu Kalau evaluability nya Yang mana sih yang paling banyak Dipakai? Yang paling banyak Iron Wood kak Mulain ya? Kalau kakak ke Bali Itu semuanya Iron Wood Dan Ya sebenarnya Iron Wood itu Namanya natural ya Makanya kita punya Anggapan sih Kalau misalkan kayu itu Sebenarnya gak buat rumah Cuma karena dari dulu Sudah dibuat untuk menjadi rumah Orang-orang semua maunya Rumah yang terbuat dari kayu semua Nah tapi Kalau kayu natural Namanya natural Mereka pasti Tetap terbuka sama adanya lapuk Sama rayap Yes Betul Dan itu susah Maksudnya dalam 5 tahun Pasti ada degrade Dimana mereka Biasanya suka ngomong Ini kayu anti rayap Ini kayu anti rayap Kalau ini? Nah kalau plana Biasanya anti rayapnya itu Mereka lapiskan gak? Jadi coating Yes Diluarnya saja Dan itu harus 6 bulan sekali Sedangkan kalau plana Karena ada plastik recycled HDPE nya Kayak gak makan plastik Gak dayan plastik Iya pasti Jadi makanya Kita gak Gak pakai coating sih sebenarnya Kalau umurnya dibandingin Sama kayu ulin gitu? Umurnya Bisa lebih jauh kita Kak Lebih jauh kalian ya? Jadi kita memang bisa puluhan tahun Namun kalau Kayu ulin itu Dia memang Di paradigma masyarakat itu The best wood Construction wood Namanya aja kan Iron wood ya Jadi makanya Masyarakat Terutama hotel Bali Biasanya itu mereka memang Pakainya semua iron wood Oke Hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 Mereka tuh pakai iron wood Kalau misalnya Kakak Ke decking kolam renang gitu Biasanya kan ada yang Kayunya mungkin udah Ancur-ancur dikit ya Udah hitam-hitam Nah itu biasanya iron wood Sudah 5 tahun Nah kan kalau plana Kita memang bisa puluhan tahun Ke tahan Cuman memang Seperti semua kayu lainnya Cara pemasangan kita itu Harus ada Muai susutnya Disediain Karena Karena ini gak sih Kayak mungkin gak sih Akan ada kompetitor dari luar negeri Yang datang ke Indonesia Terus mungkin Memudahkan Substitusi lain Juster dari How do you make sure that Your product Still stands as the strongest Yang bagus compare to Ini kan kayak yang The incoming competition Karena Sebenernya kita pernah research itu juga sih Kayak Kompetitor kita tuh paling Memungkinkan kalau misalnya Mereka muncul dari mana Jawabannya satu Jerman Karena memang Kita ini pakai teknologi Jerman Tapi The one thing in Jerman is Pertama WMRnya lebih tinggi pastinya Dan kedua Yang paling kita menang Adalah Kita negara agraris Jadi karena kita banyak banget Supply padinya Rice husknya Jadi itu kita pasti bisa menang di harga Karena rice husk disini It doesn't worth anything Oke Bahkan orang pernah bilang Rice husk kan masih bisa jadi pakan Ternyata enggak juga Kak Kan kita pernah nanya Sama peternak Kayak kenapa enggak mau pakai rice husk Kenapa harus beli lagi Karena rice husk itu ternyata Gak ada gizinya Oh Gitu Jadi nasi putih yang kita makan aja Kak Itu kan sebenarnya ya Nasi putih kan tetap harus ada protein Harus ada lain-lain gizi nutrisinya Nasi putih aja itu udah lumayan kurang lah ya nutrisinya Tapi ini kulitnya Sampahnya nasi putih Dimana itu Pastinya lebih Jelek lagi Nutrisinya Terus oke Ngomongin supply How do you make sure That you would have continuity gitu On your supply Kalau sekarang sih memang supply Gaba padi kita Kita rely on Local farmers kita ya Jadi pabriknya kita kan ada di tangkrang Petani-petani tangkrang itu kita ambilin Gaba padi Oke oke Kalo untuk plastiknya sendiri? Kalo untuk plastik HDPE plastik itu tergantung sih Kalo misalkan sekarang Itu kita beli dari pabrik Kalo misalkan pabrik itu ada HDPE Cuman kalo misalkan ada Collaboration Sama Startup-startup Eco-friendly lainnya Kemarin sama Octopus gitu ya? Kita bisa pake HDPE mereka Oke Kalo misalkan memang belum trial gitu Cost structure nya gimana sih? COGS nya berapa? Oh COGS nya Sebenernya aku Mungkin kita bisa further discussion Oke boleh 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 Terus kalo Kalian kan sekarang pabrik di tangkrang Terus masih production in house Capacity nya sekarang maksimal berapa? Kita 3000 batang per bulat Dan itu sekitar Sehari sih sebenernya Kalo mau dimaksimalin Itu bisa 100 meter persegi Sehari Jadi kasarnya kalo misalkan hotel Hotel tuh biasa pool decking nya itu 100 meter persegi Atau 50 meter persegi gitu Betul Sekarang kalian artinya masih Ini ya kayak PO dulu Based on demand nya gimana? Ya betul Terus pipeline nya gimana? Pipeline Apakah ada Banyak klien nih yang masih Waitlist Terus misalkan ada Mungkin ada Mau produksi untuk Spesifik untuk Furniture apa misalkan? Kalo sekarang sih kita lagi fokusin ke Dacking kolam renang ya Dacking outdoors Karena kita pernah fokus juga ke Kursi Ataupun Barang-barang kecil Seperti asbak Furniture Tapi Kita masih kalah sih kak Sama Furniture yang terbuat dari kayu pada ungu Dan kita juga memang Mouldingan nya ini kan Sebenernya kita ada banyak kak Nah Mouldingan nya kita tuh memang Udah design untuk Buildings Dan memang kak Aku sharing juga ya Dari bisnis-bisnis eco-friendly Sebenernya Sampah itu masalah utamanya Plastik itu sebenernya gak Endangering the world loh Karena Plastik itu murah Jadi People throw it away Jadi sampah Sedangkan Itu yang susah Orang-orang Mau ngutin sampah itu Bayaran nya pun gak terlalu Dapet mahal Kalo misalkan Kasarnya besi itu murah kak Semurah plastik Lebih murah dari plastik Mungkin aja besi yang jadi Bahaya gitu Kan ada juga Stain distill straw dan lain-lain Begitu ya Nah oleh karena itu makanya Kita memang Visinya ke depan itu Kita mau merubah Semua sampah Yang beredar di Negara Di dunia kita itu Menjadi Building materials Karena kasarnya Sampah itu timbunan yang Susah mau dikemanakan Seperti contoh Di Banter Gemang aja Itu kita udah Udah overload banget kak Beberapa Akhir-akhir ini Sering ini sih Sering ketemu sama Kaya startup yang di circular economy Terus pasti mereka Concernnya tuh Lebih ke Sampah yang bener-bener bisa Di recycle tuh Cuman secercah doang gitu kan Dibanding sama Gunung-gunung sampah yang ada gitu Jadi ya kalo aku sharing Paling sih memang Sampah yang paling diminati Di dunia Sampah itu PET Sampah PET Itu botol Mineral ya Air mineral Dan kedua itu PP Polipropylene Botol shampoo Tutup botol aqua Nah itu HDPE yang dipake Sama plana wood Sekarang sih Karena visi kita itu Memang mau membuat Semua sampah Gak cuman HDPE doang Kita lagi ada Ongoing R&D Yaitu plana break Sama plana paving block Dimana Ini kak Kalo di dunia sampah Multi layer packaging Seperti Ciki Itu biasanya kan Dalamnya itu ada Aluminiumnya Kayak ada silver-silvernya Itu paling susah untuk Di Di recycle Betul Kenapa? Karena pertama Mereka itu Senyawanya kan Gak satu ya Jadi ada Aluminiumnya Ada plastik apanya Dan itu dicampur Nah sekarang sih Memang kita mencoba Bagaimana cara Merecycle MLP ini Dan kita memang Sudah mendapatkan kak Plana brick Plana paving block Dan ini sudah sukses Sudah bisa terbuat Brick paving blocknya Cuman Masalah satu kak Dan kenapa kita Belum mau Menjual ini keluar ya Karena harga Ini cycle time nya masih lama banget Oke Iya Nah saran deh Cara kalian untuk bisa Reach skill itu gimana sih? Monetization strategy kalian Itu lebih ke Production dan jual sendiri Atau mungkin kalian juga Mau explore kayak IP rights gitu-gitu Kalo sekarang sih sebenernya Kita Belum butuh Funding banget sih kak Sebenernya Untuk liquidity kita Belum terlalu butuh Karena masih bisa ketutup sama Revenue kita Cuman Memang cara revenue stream kita Adalah Sebenernya nanti Expansion perusahaan Pabrik itu kita Mungkin butuh ya Cuman sekarang sih Kita memang pengen Galakit penjualan dulu Karena sekarang itu Company capacity kita Masih bisa Ngeladenin Adanya Demand Dari marketing kita Jadi sekarang udah Profitable nih ya? Puji Tuhan sudah kak Sudah profitable Sejauh ini udah dapet Funding belum? Sejauh ini belum sih Funding nya itu masih dari Work Co-founder masing-masing Hehehe Hehehe Oke Recapable masih kosong lah ya Iya Cools Ada fundraising plan kak? Fundraising plan Mungkin sekarang belum ya kak ya Mungkin kakak nanya juga Terus ngapain ketemu saya gitu? Nggak juga sih Nah Sebenernya memang kita Lebih open for collaboration Oke Kerjasama Collaboration CSR Karena kita memang open Sangat open Dalam bentuk kerjasama apapun Misalkan sama brand-brand lain Dan tidak harus visi juga Begitu kita sangat open For collaboration Dan mungkin Ya aku sih rencananya Pengen make friends aja ya Karena kan kita nggak tahu Kedepannya mungkin nanti Kita mau jadi Expansion pabrik Mungkin kita baru Akan membutuhkan panti Sure Sekarang materinya semua Dari sini ya Cuma bisa dibikin macem-macem Kalau kakak bisa patahin Aku kasih hadiah deh Nggak bisa sih Tadi umurnya udah kalah Kayak sampai harus diganti gitu materialnya Oh 20 tahun 20 tahun Dibanding sama kayu Kalau kayu tuh 5 tahun Sebenernya tergantung Ownernya ya kak ya Ownernya Kayak ah ya masih bisa lah ini Tapi kan ada beberapa tuh Owner yang Factionist ya Kayak lapuk dikit minta ganti Lapuk dikit minta ganti Nah Kalau ini Paling itu memang kelemahan kita Ya kita juga nggak mau terlalu ini lah Kelemahan kita tuh Dimuai susut Jadi memang dia itu Kalau pemasangannya salah kak Kayak tukangnya baru Itu biasanya dia melengkung Dackingnya Oh Karena kalau kena kayak sinar langari gitu Iya Benar ya Memuai susutnya Tapi kalau misalkan pasangnya di kita Dan ikutin ke SOP kita Itu aman Cuman ya mungkin Maintenance Per 5 tahun Mungkin misalkan ada yang pecah pun Kita nggak Nggak harus kayak Bongkar semuanya Jadi karena dia itu man-made ya Dia itu pakai clip Jadi dia memang sekrup-sekrup Jadi kalau kalian lihat nih kanan kirinya Itu memang kita sengaja buat seperti itu Agar dia mudah dipasang Oke Jadi kalau misalkan Ada decking satu yang pecah Nah itu doang yang diganti Bisa Oke Siap Thank you udah ngobrol Oke Iya sama-sama gara Bonus Bonus Oh my god Thank you ya Nice to meet you ya Thank you Yo Bye bye Feeling better than I expected Cucu berjalan dengan baik Memang untuk saat ini Kita belum butuh funding Makanya kita memang open For collaboration aja dulu Untuk memelihara koneksi baik Dan nanti kalau misalkan Ada butuh visi Kita bisa dipertemukan kembali Memang bisnis yang kita lakukan ini Unusual business Dan memang Secara resiko Lebih tinggi Karena sustainable business Tapi Untuk rencana ke depan Kami harap kami bisa Tetap bekerja keras Dan keep up with the process Dari jawabannya sih Cukup jelas Dan aku juga suka Cara dia menjelaskannya Hmm Kebetulan Plannya mungkin Fold under ESG category juga kan Di bawah sustainability Kita ada beberapa investment Yang memang Mungkin Radical yang sama juga Kita gak ketemu bisnis model Kayak gini setiap hari Dan juga mungkin Karena circular ekonomi Sekarang lagi Lagi jadi Hot topic nih Di antara investors Momentum yang baik juga Untuk plan-nya bisa Reach out ke Potential investors Dan mungkin Memperkenalkan bisnis model mereka Ke luar sana Thank you for watching Kalian bisa tunggu episode selanjutnya Atau nonton episode-episode sebelumnya Di Youtubenya Digital Hub Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati